Pemisah puluhan siswa taman kanak-kanak di Kabupaten Cianjur belajar di Dinas Pemadam Kebakaran. Selain diberikan pengetahuan tentang penanggulangan bencana, mental dan keberanian anak-anak pun dilatih saat menyemprotkan air dari mobil pemadam kebakaran. Beginilah antusias siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Al-Azhar Cianjur saat menyimak paparan dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur. Anak-anak mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan tentang profesi petugas dalam menanggulangi dan memadamkan api. Dengan penuh semangat, anak-anak juga dikenalkan alat pendukung untuk memadamkan api, mulai dari pakaian tahan api, alat pemadam ringan, oksigen, mobil pemadam, selang air, nuzel, serta alat pendukung lainnya. Sebagai latihan awal tanggap bencana, anak-anak diajarkan cara memadamkan api secara tradisional, yakni menggunakan fire blanket atau selimut pemadam api. Bahkan untuk melatih mental dan keberanian, mereka pun diberikan kesempatan untuk merasakan langsung cara menyemprotkan air menggunakan selang yang terhubung dengan mobil pemadam kebakaran. Didampingi petugas, anak-anak dengan berani menyemprotkan air dengan tekanan tinggi ke arah yang dianggap menjadi titik api. Petugas pemadam kebakaran Petugas pemadam kebakaran pun menjelaskan beberapa pemicu kebakaran, penanggulangan, serta standar operasional petugas dalam memadamkan api. Anak menyebut cara penggunaan gas ataupun memainkan api harusnya hati-hati, dan kedua, cara listrik juga menghemat listrik, supaya tidak menggunakan arus pendek. Pengenalan profesi pemadam kebakaran diharapkan dapat memotivasi anak giat belajar dan tanggap akan penanggulangan bencana sejak dini.